Selamat malam, saya Bribda Sri Wahyuni dari Satuan Lalu Lintas Polres Sedang Bedagai akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di kota Perbaungan. Lalu lintas di kota Perbaungan saat ini masih aman, lancar dan terkendali baik dari arah Medan menuju teping tinggi maupun dari teping tinggi menuju Medan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Apabila Anda lelah, silakan beristirahat di res area maupun pos pengamanan yang telah kami sediakan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Jadilah pelopor keselamatan terlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Selamat malam, kembali lagi dengan saya, Bribda Sri Wahyuni dari Statuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagang. Saya akan mewawancarai masyarakat pengguna jalan yang melintasi wilayah hukum Polres Serdang Bedagang. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah seorang pemudik yang akan melaksanakan mudik ke kampung halamannya di Pantai Cermin. Baik, disini ada Bapak siapa, maaf, Bapak siapa? Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno mau mudik ke Pantai Cermin. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak tentang arus mudik menjelang Hamin Satu Lebaran ini, Pak? Untuk khususnya wilayah hukum Polres Serdang Bedagang. Kalau umumannya dari perjalanan ini, insya Allah, kami tidak ada kendalaan apa-apa. Pelayanan-pelayanan di perjalanan cukup memuatkan, Bu. Di jalanan nggak ada istilahnya pencerasan ataupun istilahnya tertib jalan itu nggak ada hambatan. Terima kasih, Bapak. Ini dari kami, Satoan Lalu Lintas, Polres Serdang Bedagang mengucapkan semoga selamat sampai ke tempat berjuang. Selamat perjalanan penebaran, tetap hati aku di jalan, selalu memutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Perkembangan situasi arus lalu lintas selanjutnya akan kami informasikan kembali. Terima kasih.